Oke kali ini saya akan membahas mengenai pipa besi ya guys Sering disebut pipa hitam juga Namun kali ini sebenarnya banyak sekali jenis-jenis pipa yang kita bahas Namun kita akan membahas mengenai pipa hitam dulu Berikut juga ada beberapa jenis pipa Yang mungkin bisa menjadi referensi pengetahuan ataupun lain sebagainya Di sini juga ada pipa ductile Pipa ini biasa digunakan sebagai infrastruktur penyuplak air Dengan karakter semakin baik Ini memiliki bahan yang kuat berdaya tahan tinggi Serta tidak mampu berkarat ya guys pipa ductile ini Dan juga ada pipa welded Pipa welded ini merupakan awalnya adalah plat besi Yang kemudian dilengkungkan menjadi seperti pipa yang kemudian dilas Ciri-cirinya seperti ini ada garis las Kalau kita lihat dari dalam ya guys Seperti ada garis bekas las-lasan gitu ya Dan juga ada pipa seamless Pipa ini tidak memiliki sambungan juga Beda dengan pipa yang sebelumnya Pipa ini daya tahan cukup tinggi Harganya pukun juga cukup mahal ya guys Dan juga ada pipa ulet Nah pipa ulet ini merupakan pipa besi cor yang terdiri atas campuran besi dan grafit Performanya cukup bagus ya guys dibandingkan pipa cor biasa Tidak tingkat corusinya rendah ya guys Dan juga ada pipa ERW atau Electric Resistant Weldon Dari pipa RWD itu ada kelas-kelasnya yang sesuai dengan fungsinya ya Medium untuk saliran air bersih Untuk tipe A53 untuk uap gas dan udara dan lain sebagainya Dan juga ada untuk tiang panjang juga ya Dan juga untuk pengeburan minyak bumi juga yang pipa ERW ini Dan juga ada pipa galvanis Nah biasanya untuk drainase Dan juga biasanya kalau di kampung-kampung pipa galvanis ini Sering dibuat piang antena atau caga antena ya guys Nah mungkin kita sering dicumpai Namanya pipa galvanis Oke kita akan sedikit membahas mengenai harga-harga pipa hitam ya Mari kita simak terus disini Disini pipa hitam setengah dim Tebal 1 mili harganya Rp50.000 300 tebal 1,8 Rp70.000 ya guys Setiap toko, setiap daerah dan setiap tempat pengiriman pun juga mempengaruhi harga ya Ini hanya sebagai informasi saja Dan juga pipa hitam 3 per 4 tim Tebal 1,2 harganya Rp63.300 sampai dengan Rp80.000 Yang tebal 1,8 harganya Rp90.000 Ini sebagai informasi sebelum kita membeli pipa ya Siapkanlah dana-dananya Dan juga ada pipa hitam Pipa hitam diameter 1 tim Tebal 1,2 harganya Rp80.300 sampai dengan Rp95.000 Yang tebal 1,8 harganya Rp99.000 Yang tebal Rp100.000 lah Dan juga ada pipa hitam yang diameter 1,1 per 4 Tebal 1,2 mili harganya Rp92.300 sampai dengan Rp115.000 Tebal 1,8 harganya Rp125.000 ya guys Yang kita bahas disini adalah jenis-jenis pipa hitam dulu Dan pipa hitam 1,5 dim Tebal 1,2 harganya Rp111.300 sampai dengan Rp147.000 Yang tebal 1,8 harganya Rp167.000 Ini sekedar informasi Semoga ini bermanfaat dan berguna Buat kamu yang sedang mencari Pipa hitam diameter 2 in Tebal 1,2 harganya Rp135.000 sampai dengan Rp150.000 Yang tebal 1,8 Rp200.000 ya guys Dan juga ada pipa hitam 2,5 dim Tebal 1,2 harganya Rp203.300 sampai dengan Rp210.000 Yang tebal 1,7 harganya Rp250.000 Yang tebal 2,7 harganya Rp428.000 Karena sebenarnya ada tebalnya itu banyak variasi Dan juga pipa hitam tebal yang diameter 3 dim Tebal 1,2 harganya Rp230.000 sampai dengan Rp245.000 Yang tebal 1,7 harganya Rp288.000 Yang tebal 2,3 harganya Rp410.000 ya guys Dan juga ada pipa hitam 4 dim Tebal 1,2 harganya Rp388.000 Yang tebal 1,7 harganya Rp370.000 Yang tebal 2,8 harganya Rp535.000 Oke guys, kali ini saya akan sudah membahas mengenai pipa hitam Sebenarnya banyak sekali yang perlu kita bahas Namun karena waktu kita bahas di video berikutnya Jangan lupa like dan subscribe-nya Di sini kami tidak menjual pipa hitam Namun kami hanya memberikan informasi Semoga ini bermanfaat dan berguna Sebelum kita membeli di toko material Ataupun toko-toko besi Sehingga budget yang kita siapkan itu Sesuai Ya kurang lebihnya segitulah Karena setiap harga Daerah pengiriman Dan lain sebagainya itu dapat memengaruhi harga Terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Subscribe ya guys Dan sampai jumpa di video berikutnya